Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Dan mengapa setiap tahun kita rayakan, ada tiga aspek yang saya ajak kita renungkan. Pertama-tama aspek pribadi, ketika kita merayakan arwah orang beriman, kita juga diingatkan dengan sungguh-sungguh bahwa suatu saat kematian akan menjemputi kita. Kematian tidak pernah boleh ditolak oleh manusia tercipta dan jalan kepada kematian itu adalah kita termakan usia. Kita kadang terserang penyakit dan kadang kita punya interaksi, ada banyak hal yang tidak terduga. Maka apa yang penting, karena kita tidak bisa menangkal kematian atau menghindari kematian, yang penting adalah kita membangun persekutuan dengan Tuhan Dalam iman yang kokoh, iman yang takwa, iman yang setia kepada Tuhan baik secara pribadi dalam kebersamaan dengan semua umat beriman lain Yang kedua, ketika kita merayakan arwah orang beriman, kita juga ditugasi oleh gereja untuk berdoa terus menerus bagi semua orang, kaum keluarga kita, anggota gereja Bahkan siapapun orang yang sudah meninggal agar kerahiman dan ketenteraman Allah terjadi bagi mereka Karena itu ada doa-doa kita yang selalu kita doakan, misalnya pada waktu Rosario Kudus setelah terpujilah Yesus Maria dan Yosef Kita mengatakan apa? Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarlah jiwa jauh ke dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Doa singkat tapi sangat dasyat manakala kita mendoakannya dengan iman yang kokoh, iman yang takwa, iman yang punya kepasrahan kepada Tuhan Sama seperti anda masing-masing tetap memasang potret atau gambar, foto dari kaum keluarga anda yang sudah meninggal Entah di dinding kamar, entah di dinding ruang tamu Kalau saya, saya punya facebook, saya punya handphone, potret bapak saya Supaya itu juga menjadi memori yang meneguhkan iman kita Bahwa suatu saat kita akan berjumpa dengan mereka yang sudah lebih dahulu membangun hidup yang kekal bersama bapak di surga Sama barangkali, bukan barangkali, sama ketika anda datang ke gereja ini Melihat Yesus yang tergantung di salib Dan mudah-mudahan ada kata-kata suci berisi doa Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia Baik di dalam gereja ini pun di waktu pinantik Semoga ada doa-doa itu yang membangun kekuatan iman Bahwa kalau kita percaya kepada Yesus yang tersalib Yang juga kemudian turun ke dalam kubur selama tiga hari dan mengalahkan maut Maka orang yang percaya kepada Yesus Pasti akan dikekalkan kehidupannya Karena dia dikekalkan kehidupannya Maka dia pasti dibahagiakan Maka poin saya adalah Jangan setengah-setengah percaya kepada Yesus Jangan ikut mau percaya kepada Yesus Tapi serahkanlah semua interaksi dan eksistensi kehidupanmu Kepada Yesus untuk diatur dan dipelihara oleh dia yang kuat kuasa Sama anda membawa potret-potret orang terkasih anda bersandar di altar Altar adalah tempat korban dari Yesus Yang memberi diri agar kita diselamatkan Dan para saudara kita ini disandarkan kehidupannya kepada Yesus Supaya ketika mereka bersandar kepada Yesus Ada mahkota energi suci untuk mereka dibahagiakan Dan mudah-mudahan bukan cuma saat ini Atau bukan cuma tanggal 2 Anda pergi bersiara ke makam orang-orang terkasih Kongkasih bersih Sedangkan hari-hari lain Bakimu itu kubur Baofu Tetapi ada sebuah interaksi Yang selalu anda bangun Manakala engkau memiliki iman Bahwa Yesus adalah jalan kebenaran Dan kebangkitan kita Dia adalah yang sulung Yang sudah mengalahkan maut Karena maut adalah musuh terakhir Dan maut itu pasti akan menjadi Pekerjaan kehidupan kita yang terakhir Dan itu dikalahkan oleh Yesus Sehingga kalau kita percaya kepada Yesus Bahasa Injil Barang siapa datang kepada aku Dia tidak akan kutolak Dan kalau kita datang kepada Yesus Secara sakramental ekadistis Kita datang menyambut dia Maka kemarin saya bertanya Masuk gereja bagas atau enggak Anda jawab apa? Bagus Datang pada Yesus Anda tidak akan ditolak Apalagi kalau orang datang Orang yang tidak mampu mengalahkan kematian Datang pada Yesus Kita akan ditolak Dan bahkan oleh kata-kata Yesus sendiri Kita akan memiliki jaminan hidup kekal Saya banyak kali mulai sekarang Selalu ingat Saya kalau Tuhan berkenan 70 tahun Kurang 16 tahun Tanda-tanda kematian semakin jelas Mata semakin kabur Sehingga selalu saya diingat Keeresan Tidak usah sombong Buka kacamata Kabur Tanda bawa Tanda-tanda Kematian badan Sedang kita Hadapi Maka karena itu banyak kali Saya ajak kepada bapak-bapak Ibu-ibu jangan sombong Dengan kehidupanmu Karena kita punya keterbatasan Maka keterbatasan ini Kita persembahkan Kepada Tuhan Datang kepada Tuhan Dan datang kepada Tuhan adalah pekerjaan iman Yang mudah-mudahan setiap hari minggu Kita puncaki Dengan sabda dan sakramen suci Sehingga ketika kita datang pada Tuhan Ada jaminan Dia akan kubangkitkan Pada akhir jaman Dan akhir jaman kita Pertama-tama adalah Kematian pribadi kita Masing-masing Dan kematian itu Sedang kita jemputi Ketika kita menuah Dengan usia yang sudah lanjut Itu satu Kedua ketika kita mengalami sakit penyakit Dan ketiga Oleh Pelbagai macam Dinamika kehidupan Yang barangkali tidak terduga Itu kadangkala Kita jemputi Sehingga hidup adalah Persiapan Menuju Keabadian Saya tidak bilang persiapan Menuju kematian Tapi hidup adalah Persiapan Menuju keabadian Dalam Ketekunan Kepasrahan Kesetiaan Iman Akan Yesus Dan hari ini Malam ini Kita Berjumpa dengan Yesus Yang juga Memberikan jaminan Kepada kita Untuk Membawa Orang-orang terkasih ini Kepada Yesus Juga Mendoakan Orang-orang terkasih ini Kepada Yesus Juga lewat Doa Syukur agung sebentar Kita Mendoakan Siapa saja Yang sudah meninggal Kepada Yesus Karena Kita Percaya Kerahiman Tuhan Sungguh luar biasa Dan Pasti Akan Membahagiakan Orang-orang Yang Percaya Takwa Dan setia Mengimaninya Dan yang ketiga Kita merayakan Arwah orang beriman Kita diingatkan juga Untuk membangun Persekutuan Eklesial Sekaligus Eskatalogis Bahwa kita diharapkan Bukan cuma Berpikir Tentang dunia ini Tapi berpikir Go beyond Sesudah Dunia ini Karena itu Yesus meninggal Yesus wafat Dengan tangan Terentang Supaya apa Dengan kita Percaya kepada Yesus Persaudaraan kita Sungguh-sungguh Meluas Persaudaraan kita Senantiasa Berpikir Masa depan Berpikir Visioner Berpikir Bahkan Sesudah kita Maka saya ajak Kita jangan Egois Dengan kehidupan kita Maka selama kita Masih punya Pikiran benar Pikiran baik Energi suci Maka itu kita Persembahkan Untuk datangnya Kenyamanan Ketenteraman Orang-orang Generasi Sesudah kita Dan salah satu buktinya Orang membangun Salib suci Watu Pinantik Bukan untuk diri kita Saja Tapi untuk Generasi sesudah kita Karena kita Yakin Dengan Salib suci Tuhan Banyak Orang Diselamatkan Itulah Persekutuan Eklesial Sekaligus Eskatalogis Supaya kita Percaya Ketika kita Datang ke gereja Ini Memandang Salib suci Ataupun Pergi bersiarah Kelahan misi Cakar budaya Salib suci Yesus Di Watu Pinantik Dengan doa-doa kita Yang singkat Kita akan Dibahagiakan Mana kalah Kematian Menjemput Dan doa-doa kita Juga Akan memberikan Jaminan Kepada Generasi kita Generasi sesudah kita Yang juga Teguh Percaya Kepada Yesus Yang Sudah Mengalahkan Kematian Maka Sekali lagi Saya ajak Kepada kita Semua Jangan Percaya Setengah-setengah Sama Tuhan Yesus Kepercayaan Yang tidak Setengah-setengah Saya selalu Bahasakan Dengan Bahasa Semakin Beriman Semakin Bersaudara Dan Semakin Bekerjasama Sehingga Mana kalah Kematian Menjemput Ada kata-kata Indah Yang Tuhan Bilang Sama masing-masing Kita Bagus Sekali Engkau Hai Abaku Yang setia Dan bijaksana Engkau Sudah setia Dalam perkara Kecil Masuklah Dalam Kebahagiaan Tuhanmu Amin Tuhanmu